Mahalnya harga cabai di pasaran membuat pemilik usaha kuliner di Magetan Kelimpungan. Pengusaha ayam geprek di Magetan memilih mengurangi porsi sambal daripada menaikkan harga makanan yang dikhawatirkan ditinggal pembeli. Pengusaha kuliner yang mengandalkan sambal cukup merasakan dampak mahalnya harga cabai di pasaran. Salah satunya pemilik usaha kuliner ayam geprek di Jalan MT Haryono Magetan. Pemilik usaha kuliner yang dikenal dengan pedasnya ini harus mengurangi porsi sambalnya. Kalau misalnya dari 5 buah menjadi 3 buah cabai untuk 1 porsi ayam geprek. Pegawai ayam geprek Magetan Novia Dewi mengatakan pengurangan porsi sambal dilakukan agar usahanya tidak merugi. Karena kalau harus menaikkan harga per porsi juga tidak memungkinkan khawatir ditinggal pembeli. Meskipun terkadang ada komplain dari pelanggan karena sambalnya tak pedas lagi. Ini customer itu banyak yang mengelupa karena kadang kan disini kan kita menyediakan menunya levelnya 1 sampai 10. Jadi customer itu pilih level sendiri gitu. Terus kadang kalau minta cabai 5 gitu kan kita cara menyiasatinnya supaya hemat kan dikasih 3 gitu. Kalau soal harga nggak dinaikin? Nggak pak kalau harga karena nanti customer banyak yang lalu kalau harganya dinaikin gitu. Ini dalam sehari bisa menghabiskan sampai berapa kilo cabai mah? 1 sampai 2 kilo pak. Sebagian pelanggan menginginkan kualitas atau porsi sambal tetap seperti sebelumnya meskipun harga per porsinya dinaikin. Karena cabainya dikurangin tuh rasanya juga otomatis berkurang pedasnya. Kan biasanya luar pedas banget ini pesannya yang pedas tapi agak sumber. Sering makan disini? Sering banget. Biasanya kalau pulang kerja atau pulang kuliah sering makan disini. Kalau menurut saya ya untuk saya pribadi lebih baik jangan dikurangi gitu. Iya rasanya. Cuman kalau harganya ditingkatkan panggungur saya kalau pasti. Sementara itu pantauan harga cabai rawit di pasar Magetan sendiri masih berada di angka 100 ribu rupiah per kilogram dan belum turun. M. Ramzi, JTV Magetan